Gunung Semeru terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan luncuran awan panas guguran dan indikator yang lain pada minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022 kemarin. Kondisi ini menyebabkan sekitar 1.979 jiwa mengungsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, telah menaikkan status Gunung Semeru dari level 3, Siaga, menjadi level 4, Awas. PLT, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, Pusat Pengendali dan Operasi, Pusdalops. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, merinci 11 titik pengungsian, meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supi Turang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-Oro Ombo. Kemudian, ada 119 jiwa di SDN 2 Sumber Urib, 228 jiwa di Balai Desa Sumber Urib, 131 jiwa. Di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Saur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro. Dan sisanya di SMPN 2 Prono Jiwo. Hingga kini, belum ada laporan terkait korban jiwa. Hingga kini, belum ada laporan terkait korban jiwa di Balai Desa Penanggal, 50 jiwa di Balai Desa Penanggal, 50 jiwa di Balai Desa Penanggal, 50 jiwa di Balai Desa Penanggal. Hingga kini, belum ada laporan terkait korban jiwa di Balai Desa Penanggal, 50 jiwa di Balai Desa Penanggal, 50 jiwa di Balai Desa Penanggal. Hing, пери Okyang schacing 2, updated maintenance youtube video ,nothing Siwa di Balai Desa Penanggal, 25 jiwa banan terkait korban jiwa di Balai Desa Penanggal, 45 jiwa di Lur 30 jiwa maha ya statis , 9 jiwa di Balai Geniw Fold, 15 jiwa di Balai Desa Penanggalander hingga kini kandung már sub indo by broth3rmax